Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV Kunjulan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Surabaya menuai banyak penafsiran Selain memenuhi undangan salah satu universitas Megawati diharapkan bisa menegaskan solusi polemik kader PDIP di Surabaya Seperti salah satunya adalah isu mundurnya Tri Risma hari ini Dan untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Rifai Pamone langsung dari Surabaya, Jawa Timur Rifai, apa saja agenda Ketua Umum PDIP Megawati di Surabaya sepanjang hari ini? Ya, Zakiya, saat ini Megawati Soekarno Putri bersama dengan rombongan para petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah hadir di Surabaya khususnya landing di Bandara Internasional Juanda pada pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat Dan terkait dengan agenda Megawati Soekarno Putri yang akan melakukan kunjungan dalam satu hari penuh di kota Surabaya hari ini Selain menghadiri undangan dari salah satu universitas di kota Surabaya yaitu Universitas Surabaya Dalam agenda tersebut Megawati Soekarno Putri diundang dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan untuk menyampaikan salah satu segmen dari kuliah kebangsaan dengan tema kebineka tunggal ikaan Dan dalam rangkaian tersebut juga Megawati Soekarno Putri akan didampingi langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo atau yang akrab di Sapa Jokowi Dan selain agenda mendatangi atau menyambangi salah satu universitas di kota Surabaya Kami juga mendapatkan informasi bahwa usai menghadiri jumpa pers yang akan dilaksanakan beberapa menit lagi Zakia Megawati Soekarno Putri bersama dengan hombongan juga akan diajak oleh wali kota Surabaya Tri Risma hari ini bersama dengan wakil wali kota Surabaya Wisnu Saktibwana untuk mengunjungi beberapa lokasi titik area publik di kota Surabaya diantaranya adalah taman-taman yang selama ini menjadi unggulan dari kota Surabaya Zakia Ya, Rifaya, apakah kedatangan Megawati ini juga untuk menyelesaikan polemik yang selama ini beredar mengenai isu mundurnya dari Tri Risma hari ini? Ya, Zakia, terkait dengan polemik isu mundurnya Tri Risma hari ini dari jabatannya sebagai wali kota Surabaya tentunya menjadi taksiran tersendiri bagi publik lainnya terkait dengan kedatangan Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan di kota Surabaya hari ini karena memang di hari ini, di tanggal 29 Februari 2014 adalah hari yang berdekatan dengan beberapa hari terakhir di mana polemik terkait dengan mundurnya Risma ini terus mencuat atau terus bergulir kami juga melihat bahwa rombongan PDI Perjuangan yang hadir bersama dengan Megawati Soekarno Putri juga begitu banyak yaitu wakil sekretaris jenderal dari PDI Perjuangan Hasto Kesrianto dan juga tentunya tadi kami sudah menyebutkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan tentunya disambut langsung oleh Tri Risma hari ini dan juga bersama dengan wakil wali kota yang sempat dikabarkan berpolemik dengan wali kota Surabaya yaitu Wisnu Sakti Buwana namun kami melihat memang sejauh ini tidak ada gambaran yang terlalu kaku namun semuanya terlihat sangat fleksibel antara Tri Risma hari ini dengan Wisnu Sakti Buwana dan terkait dengan apakah kedatangan Megawati Soekarno Putri ini bisa menyelesaikan polemik yang terjadi diantaranya adalah isu mundurnya Tri Risma hari ini dari jabatannya sebagai wali kota Surabaya tentunya akan menjadi sangat menarik dan terkait dengan isu tersebut Zakia juga di beberapa waktu yang lalu kami juga mendapatkan press release yang dibagikan oleh protokoler dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan persoalan politik terkait dengan isu mundurnya wali kota Surabaya Tri Risma hari ini ternyata sudah ada 3 poin yang dikeluarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dimana di poin pertama menyatakan bahwa pada hari Minggu 23 Februari 2014 Tri Risma hari ini wali kota Surabaya telah bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pertemuan tersebut Megawati Soekarno Putri memberikan nasihat dan juga penegasan kepada Tri Risma hari ini agar tetap fokus pada jabatannya sebagai wali kota Surabaya dan menjalankan seluruh program-programnya dalam kaitan ini tentunya Megawati Soekarno Putri meminta agar isu mundur yang dilontarkan oleh Tri Risma hari ini tidak lagi dilontarkan kepada publik lalu di poin kedua kami juga melihat bahwa PDI Perjuangan menegaskan agar wali kota Surabaya menerima seluruh proses pemilihan wakil wali kota yang telah sesuai dengan prosedur di DPRD kota Surabaya dan hal ini juga menyatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan tidak meminta agar Tri Risma hari ini berpolemik bersama dengan wakil wali kotanya untuk tetap bekerjasama menjalankan program-program kerja di pemerintah kota Surabaya yang terakhir DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh persoalan terkait dengan mundurnya wali kota Surabaya telah usai di mata atau di perspektif PDI Perjuangan Zakiya Rifa Ipomone artinya memang dari Megawati sendiri belum ada pernyataan terkait dengan akan mundurnya Tri Risma hari ini ya Zakiya kalau kami menyebutkan tadi bahwa tanggal 23 Februari pada hari Minggu tepatnya Megawati Sukarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan telah bertemu dengan Tri Risma hari ini memang pertemuan ini tidak terekspos di media namun dari pernyataan atau press release, pernyataan pers yang telah dibagikan hari ini fakta dari pertemuan tersebut memang benar adanya namun pernyataan selebihnya atau lebih tepatnya dari Megawati Sukarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan diharapkan oleh rekan-rekan media di Jawa Timur saat ini akan disampaikan dalam jumpa pers yang dilencanakan hanya akan berlangsung singkat sekali Zakiya yaitu selama 15 menit Zakiya, dari pandangan mata kami saat ini di ruang VVIP di seberang ruang jumpa pers di ruang VVIP Gajah Mada 1 Ketua Umum Megawati Sukarno Putri telah berjalan menuju ke ruang jumpa pers kita akan sesaat lagi mendengarkan bagaimana jalannya jumpa pers yang dilakukan oleh PDI Perjuangan menghadirkan langsung Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dan juga didampingi oleh Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini kami juga melihat langsung didampingi oleh Wakil Wali Kota Surabaya Wisnu Saktibuana dan kami juga melihat didampingi langsung juga oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo Zakiya kita akan menyaksikan langsung jalannya jumpa pers PDI Perjuangan rekan-rekan wartawan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam damai sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Ibu Ketua Umum DPPP D Perjuangan Ibu Megawati Sukarno Putri yang ditemenin oleh Pak Jokowi, Mbak Risma dan Mas Wisnu ya terima kasih ini PDI Perjuangan kata Bung Karno ada romantika, ada dinamika di dalam perjuangan kepartian Ibu Megawati Sukarno Putri pernah menyampaikan bahwa tahun 2014 ini bukan hanya saja tahun politik tapi juga tahun penentuan agar bangsa ini bisa menemukan kembali jati dirinya, martabatnya untuk bangkit dan menjadi berita bagi bangsa-bangsa lain di dunia nah hari ini sengaja datang ke kota Surabaya karena tahun politik tadi ternyata juga terbukti ya kita melihat dengan berbagai persoalan yang menghangat kemarin terkait dengan isu mundurnya Mbak Risma selaku Wali Kota Surabaya karena itulah si izin Ibu Megawati Sukarno Putri saya akan membacakan pernyataan pers yang kemarin telah kami bahas bersama dengan Ibu Risma berkaitan dengan berbagai persoalan politik terkait dengan isu mundurnya Ibu Tri Risma hari ini selaku Wali Kota Surabaya maka pada kesempatan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut satu, bahwa pada tanggal 23 Februari tahun 2014 telah diadakan pertemuan antara Ketua Umum DPPPT Perjuangan Ibu Megawati Sukarno Putri dengan Ibu Risma hari ini dan pada pertemuan tersebut secara tegas Ibu Megawati Sukarno Putri tidak mengizinkan Ibu Megawati tidak mengizinkan Ibu Tri Risma untuk mengundurkan diri dan tetap bekerja untuk rakyat serta melanjutkan program-program pemerintahan Kota Surabaya yang dinilai positif bagi masyarakat Kota Surabaya yang kedua DPPPT Perjuangan menegaskan sikatnya untuk tetap memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepemimpinan kepada soliditas dari Ibu Risma dan Mas Wisnu Saktibwana sehubungan dengan hal tersebut hal tersebut maka DPPP juga menyatakan berdasarkan juga konsultasi dengan fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang telah membahas itu di Komisi 2 yang menegaskan bahwa proses penetapan Saudara Wisnu Saktibwana sebagai wakil wali kota telah melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah ditetapkan oleh DPPPT Perjuangan sebagai partai pemusuh ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ketiga DPPP Perjuangan menegaskan bahwa seluruh persoalan terkait dengan isu mundurnya Ibu Risma telah diselesaikan secara musyawarah mufakat dan Ibu Risma setiap melaksanakan seluruh arahan Ibu Megawati Soekarno Putri untuk tidak mengundurkan diri dan sekali lagi untuk tetap bekerja untuk rakyat sedangkan Saudara Wisnu Saktibwana selaku wakil wali kota ditegaskan untuk benar-benar membantu tugas wali kota dan melaksanakan seluruh garis kebijakan dan keputusan yang diambil oleh wali kota Surabaya demikian hanya dengan fraksi PDI Perjuangan di DPRD kota Surabaya semuanya satu barisan mengingat sekali lagi ini tahun politik dan PDI Perjuangan melihat ada pihak-pihak yang kemudian menggunakan hal ini sebagai upaya untuk mengadu domba sebagai upaya juga untuk mempergeruh suasana sehingga dengan adanya pertemuan pada hari ini sekali lagi maka seluruh persoalan itu telah diselesaikan dan DPRD Perjuangan terus mendorong sesuai dengan arahan Ibu Mega agar pada tahun penentuan ini kita semua bisa mengawal seluruh tahapan-tahapan pemilu sehingga pemilu bisa berjalan dengan lebih jujur lebih demokratis dan lebih berkeadilan dan mari kita jaga kita jaga suasana yang kondusif demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih kepada teman-teman pers di kota Surabaya ini adalah kota perjuangan kita melihat dari sejarah PDI Perjuangan sejarah PDI saat itu pada tahun 93 ketika kongres yang luar biasa di sekolilo di asrama di sekolilo dilaksanakan disini saat itu dalam suasana tekanan yang luar biasa pada detik-detik terakhir keluarlah energi potensial dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan saat itu beliau menyatakan secara de facto saya adalah kuat-kuat Partai Demokrasi Indonesia saat itu karena faktor secara itulah maka kota Surabaya itu sangat strategis bagi PD Perjuangan selanjutnya Ibu Megawati Soekarno Putri kami silakan untuk menyampaikan beberapa hal kami persilakan Ibu saya kira sudah cukup apa yang tadi dirangkum dalam ter-release yang dibatikan oleh Wakil Sekjen memang kalau saya melihat dan ini tentunya juga selalu saya bilang kalau kuyon saya biasalah media itu senangnya menggoreng jadi mungkin kalau tidak begitu tidak tidak hangat suasana orang saya ketemu sama Mbak Risma di rumah saya saja lalu beberapa orang menanyakan pada saya katanya Ibu menolak tidak menerima Mbak Risma di rumah ya biarkan saja orang ngomong karena saya selalu berpendirian ada hal-hal yang benar yang telah dikerjakan sepanjang saya bertemu dengan Mbak Risma kita juga tidak ada masalah apa-apa saya hanya mengatakan pada Mbak Risma Mbak kalau sebagai pemimpin itu biasanya memang goyangan dan goncangannya luar biasa jadi kalau sudah memimpin apalagi memimpinnya itu diterima oleh masyarakat tentunya kalau disini di Surabaya teruskan saja pantang mundur tetap tegar karena kalau tidak demikian maka yang kasihan bukannya siapa-siapa tapi adalah masyarakat atau rakyat Surabaya sendiri jangan pikirkan yang lain-lain karena memang itulah kehendak dari banyak orang yang menginginkan terutama PDI Perjuangan pada saat ini untuk tentunya yaitu namanya politik karena kita banyak dikatakan akan mempunyai hasil yang cukup baik sehingga bagaimana caranya untuk mendegradasi kita begitu juga saya sampaikan kepada seluruh petugas partai untuk tetap bekerja dengan baik solid dan yang paling utama adalah kita melaksanakan tugas dalam rangka untuk memenangkan filek yang akan kita hadapi pada tanggal 9 April yang akan datang biarlah masyarakat dan rakyat yang menilai sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh orang yang memang sebagai petugas partai telah didudukkan ke eksekutif seperti ini saya datang dengan Pak Jokowi kan nanti diramekan ini selalu sama Pak Jokowi kan gitu biasanya wartawan loh sebetulnya ngapa kalau saya bawa Pak Jokowi kek waktu ke Jawa Tengah ya sama Pak Ganjar ini saya tanya adik Sabtu libur apa enggak libur bu yuk melu yuk ke Surabaya nanti makan soto di Surabaya ya itu ya kalau wartawan kan enggak enggak meriah urusannya masak makan saja jadi yang ditanyakan yang menghangatkan jadi disini ada yang juga Wisnu saya bilang karena ini udah seperti anak saya dari kecil mengikuti kami karena bapaknya kan adalah sekjen partai Pak Sucipto saya bilang kamu juga mesti pecar jalankan tugasmu dampingi Ibu Risma untuk menjalankan kepemimpinan di kota Surabaya ini kita jangan terpancing oleh segala isu yang tentu akan terus dibuat untuk melanda PDI perjuangan ini sekali lagi biarlah rakyat menilai apa sebenarnya yang sedang terjadi di republik ini saya kira itu yang ingin saya sampaikan terima kasih baik terima kasih Ibu Megawati Soekaraputri berpolitik untuk membangun Indonesia yang berkehadapan dengan mata hati seperti mana disampaikan oleh Ibu Mbak Risma mungkin ada yang mau disampaikan cukup ya terima kasih ini hari ini kemudian kita akan bersama Mbak Risma ada program yang juga mau disampaikan nanti kepada Ibu Mika dan juga Pak Jokowi pada acara jam 2 nanti dilanjutkan di unit Ubaya itu akan jadi pembicara di Ubaya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik karena waktunya gak ada stop terus langsung di Ubaya habis di Ubaya nanti akan ada langsung ke Ubaya saja ya dan Jidak dan Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi terima kasih Terima kasih telah menonton!